Intro Misteri buaya 2,5 meter yang muncul di Tanjung Priok Buaya berukuran 2,5 meter yang muncul di Dermagap Pulau Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, masih dicari. Buaya ini bikin geger karena sempat dikhawatirkan berenang ke arah tempat wisata Ancol. Pencarian buaya yang pertama kali menampakkan diri pada sekitar kukul 17.30 WIB, Kamis, 14.06, ini dilakukan anggota Satuan Komando Pasukan Katak, Satpaska, TNI Al. Buaya muncul dor, petugas saat itu sempat melepaskan tembakan ke bagian belakang kepala buaya. Tapi seketika buaya menghilang, masuk ke dalam air, ditembak peluru tajam, kejadiannya cepat. Buaya masuk ke air, kata Kepala Dinas Penerangan, Kadis Pen, Komando Arma dari Kawasan Barat, Kol Armabar, Lekol Laut, P. Agung Nugroho. Munculnya buaya ini bikin resah karena beredar broadcast WhatsApp PP yang menyebut tertil ini berenang ke arah Ancol. Tapi dugaan ini ditepis. Bukan ke arah barat, bukan ke arah Ancol, tapi di timur. Jadi masuk ke alur lalu lintas kapal, sebut Agung. Kabar buaya ini juga sampai ke telinga manajemen Taman Impian Jaya Ancol. Manajemen memastikan sudah memperlakukan standar prosedur pengamanan mengantisipasi gangguan di tempat wisata. Secara standar, SOP, pengamanan di area pantai telah dipasang jaring di area beach pool agar pengunjung nyaman. Selain itu, tim pengaman pantai, Lifeguard, terus berjaga 24 jam untuk mengawasi aktivitas di area pantai dan terus berkoordinasi dengan pihak Satuan Kopaska Pondok Dayung, Ujar Manager Corporate Communication Ancol, Taman Impian Rika Lestari Buaya yang muncul diduga jenis buaya muara yang hidup di air payau. Rika yakin buaya itu tak masuk ke Ancol karena area perairan Pondok Dayung terisolasi dari masyarakat umum dan berjarak sekitar 6 km dari pantai Ancol. Jadi sangat kecil kemungkinan buaya tersebut berenang ke arah Ancol, Ujar Rika. Kemunculan buaya ini ditanggapi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Dia menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, ikut melakukan penanganan agar kejadian tidak membuat tersah masyarakat akan ditelusuri juga dugaan penyebab kemunculan buaya. Munculnya buaya disebut baru pertama kali terjadi di Germaga Pondok Dayung. Fenomena ini apakah diakibatkan karena habitat mereka terganggu dan mereka keluar atau karena ada food change-nya? Ada rantai makanannya dia yang terputus sehingga dia nyari makannya keluar Ujar Sandi.